Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Helmya Marwano Rajija dari semester 1C, akan mempresentasikan mengenai sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi dalam perusahaan dikenal dari sistem informasi manajemen, terbagi menjadi beberapa sistem informasi yang membentuk satu kesatuan sistem informasi yang dibutuhkan dan menghasilkan informasi bagi manajemen. Sistem informasi manajemen yang cukup lengkap biasanya terdiri dari beberapa sistem informasi yang lebih spesifik. Cakupannya seperti 1. Sistem informasi pengendalian inventory, 2. Sistem informasi produksi, 3. Sistem informasi keuangan, 4. Sistem informasi sumber daya manusia, 5. Sistem informasi pemasaran. Selanjutnya, sejarah perkembangan teknologi informasi. Untuk membantu berkomunikasi antar sesama, diawali dengan penggunaan peralatan sederhana seperti batu sebagai alat tulis, dengan perkembangan peradaban manusia, mulailah dipergunakan sistem penulisan dengan media lempengan tanah liat, kulit binatang, kulit kayu, dan pada akhirnya menggunakan media kertas. Pada perkembangan selanjutnya, tulisan tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, tetapi berkembang menjadi sistem perhitungan dengan digunakannya sistem bilangan. Pada masa ini, mulai digunakan sistem perhitungan yang agak kompleks, sehingga manusia perlu menggunakan alat bantu yang lebih baik untuk membantu menghitung, sebagai contoh sempua. Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pada abad ke-19 mulai ditemukan mesin ketik manual sampai ditemukannya mesin komputer pertama kali di tahun 40-an. Hampir seluruh aspek kehidupan, manusia saat ini tidak dapat dilepaskan dari teknologi. Khususnya teknologi perangkat keras komputer. Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda bagi setiap orang. Menurut Blismare, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input. Menurut Sanders, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat. Sejarah perkembangan perangkat keras berdasarkan penggunaannya, komputer diklasifikasi menjadi dua, yaitu komputer untuk tujuan khusus dan untuk tujuan umum. Pada tahun era 70-an sampai 80-an, komputer telah banyak digunakan juga oleh kalangan industri atau perusahaan maupun kalangan personal. Pada era tahun 90-an sampai sekarang, perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana. Tidak hanya pada sebuah superkomputer dan 50 prosesornya, sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dan perangkat lunak yang dapat disikronkan dengan PC. Hubungan sistem informasi dan teknologi informasi. Teknologi informasi mulai dipergunakan secara luas di pertengahan tahun 1980-an. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Sistem informasi merupakan suatu kompulan komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengeliran informasi. Sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi. Sistem informasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sistem pemprosesan transaksi, sistem otomatisasi kantor. Sistem informasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Sistem informasi manajemen, pendukung keputusan. Sistem ahli, sistem pendeguh keputusan kelompok, sistem pendukung eksekutif. Sistem informasi manajemen adalah proses perencanaan pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, pengawasan usaha-usaha secara sistematik dan efektif oleh para anggota organisasi dalam penggunaan sumber dayanya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Ciri-ciri manajemen, manajemen sebagai ilmu pengetahuan, sebagai suatu sistem, sebagai suatu fungsi, sebagai suatu proses, sebagai suatu profesi, sebagai kumpulan orang. Konsep dasar sistem informasi, pengertian sistem informasi dan manajemen dapat diartikan sebagai suatu alat yang mendukung para pengambil keputusan dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Struktur sistem informasi manajemen, sistem informal juga mempunyai sifat sebagai suatu sistem publik, struktur sistem informasi dalam suatu organisasi pada dasarnya terdiri dari sistem yang mempunyai struktur tertentu, sistem yang tidak mempunyai struktur. Kemudian komponen sistem informasi manajemen, sistem informasi manajemen dapat kita diuraikan dalam bagian yang lebih detail secara 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 sebagai berikut, blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, blok kendali. Sekian dari saya, mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.